Kaisar kuno terbunuh Di puncak kekacauan ilahi, binatang api Chaos Swan juga menerima berita itu dan terkejut. Kaka, apa yang terjadi? Salah satu binatang bertanya. Binatang api Chaos Swan berkata dengan sungguh-sungguh, seorang ahli misterius menyelinap ke kuil Chaos dan membunuh Kaisar Leluhur, tetapi orang ini tidak memberitahu siapapun. Dua hari kemudian, Kaisar Leluhur ditemukan tewas. Apa, seorang ahli misterius menyelinap ke kuil kekacauan? Kaisar Langit Kuno dan yang lainnya tidak menyadarinya. Bagaimana ini mungkin? Itu adalah kuil kekacauan. Siapa yang berani menyelinap masuk dan membunuh? Dan dia adalah cucu dari Kaisar Langit Kuno. Menyelinap ke kuil Chaos untuk membunuh, ini tidak menganggap serius kuil Chaos. Mereka tidak menganggap serius Leluhur dan kakak. Binatang-binatang itu terkejut dan tidak dapat mempercayainya. Membunuh untuk membungkam, tampaknya ini tidak ada hubungannya dengan Kaisar Langit Kuno. Tapi siapakah orang ini dan memiliki kekuatan seperti itu? Binatang api Chaos Suan bertanya-tanya. Memang ada ahli super di alam kekacauan yang mampu melakukan ini? Tetapi di antara ahli super yang dikenal oleh binatang api Chaos Suan, tidak ada seorang pun yang berani menjadikan kuil kekacauan sebagai musuh. Kecuali mereka tidak ingin hidup lagi. Mungkinkah mereka tebak Chaos Suan Firebeast? Kaka, dengan wafatnya Kaisar Kuno, petunjuknya pun hilang, kata salah satu binatang buas. Chaos Ice Wolf, segera kembali bersamaku dan lihat apakah kita bisa mencium sesuatu, kata Chaos Suan Firebeast dengan sungguh-sungguh. Oke, Chaos Ice Wolf mengangguk. Leluhur, Kaisar Leluhur telah terbunuh. Binatang api Chaos Suan menyampaikan pesan kepada Leluhur Sekte Chaos. Orang-orang di kegelapan bertindak begitu cepat. Leluhur Sekte Kekacauan tidak menyangka orang-orang di kegelapan begitu sombong. Leluhur, mereka bisa menyelinap ke kuil Chaos untuk membunuh, yang menunjukkan bahwa mereka sangat sombong dan berkuasa. Tidak akan mudah untuk mengetahui siapa mereka. Bahkan jika Kaisar Leluhur dibangkitkan, Kaisar Leluhur mungkin tidak tahu siapa mereka, binatang api Chaos Suan menyampaikan pesan. Feng Wuchen sekarang adalah penerusku. Hidup dan mati Kaisar Kuno ditentukan oleh Feng Wuchen. Mereka pasti sudah menduga bahwa membunuh Kaisar Kuno akan membuat kita waspada, jadi mereka pasti bersembunyi. Mereka akan menyerang kekuatan ilahi Jalan Agung. Binatang api Suan, kau harus pergi ke alam pangu dan memberitahu Feng Wuchen, kata Leluhur Sekte Chaos. Baiklah, jawab binatang api mistik Chaotik. Binatang api Suan Chaotik juga tahu bahwa selama ia menjaga kekuatan ilahi Jalan Agung, ia pasti akan tahu siapa yang berada di balik semua ini. Naga Leluhur Primal Chaos, jaga kuil Primal Chaos. Perintah Leluhur Primal Chaos. Leluhur, apakah terjadi sesuatu di alam kekacauan Primal? Suara Naga Leluhur Kekacauan Primal terdengar. Orang dalam kegelapan mulai muncul ke permukaan. Dia telah menyelinap ke kuil dan membunuh Kaisar Kuno. Aku ingin kau berjaga dalam kegelapan dan tidak memberitahunya. Aku ingin melihat siapa yang melawanku dalam kegelapan. Leluhur tua Primal Chaos mengirimkan transmisi suara kepada Lin Fan. Dimengerti. Jawab Naga Leluhur Primal Chaos. Kuil Kekacauan. Selamat datang, pelindung kekacauan Primal. Semua orang di kuil kekacauan Primal menyambutnya dengan hormat. Penatua Agung, bawa keluar mayat Kaisar Kuno. Kata binatang api surgawi yang kacau. Dia tidak lagi bersikap sama seperti sebelumnya terhadap Kaisar surgawi kuno. Para ahli dari kuil kekacauan dan pasukan di bawah mereka telah pergi ke berbagai kekuatan di alam kekacauan untuk menyelidiki. Penjaga kekacauan purba, apakah kau punya cara untuk menemukan binatang buas itu? Raja surgawi kuno muncul bersama mayat Kaisar Kuno. Wajahnya masih dipenuhi amarah. Jaringan buku busuk. Ni Wuhun, para tetua kuil, dan banyak ahli muncul dalam sekejap. Aku juga tidak tahu. Binatang api surgawi yang kacau itu menggelengkan kepalanya sedikit. Serigala S. Primal Kheos mengendus mayat Kaisar Kuno dengan hati-hati dan berkata, Kaka, ada aura kekuatan ilahi Primal Kheos pada tulang retak luka Kaisar Kuno. Aura itu sangat lemah, dan ada juga bau mayat yang membusuk. Bau mayat yang membusuk. Raja surgawi kuno dan yang lainnya terkejut. Binatang api surgawi caotik mengerutkan kening dan berkata, bagaimana bisa ada bau mayat membusuk di alam Kheos? Kaka, apakah kamu sudah lupa? Ada bau mayat membusuk di alam surgawi wuji. Mayat itu sudah mati selama dua hari, tetapi masih ada bau mayat membusuk. Ini berarti pelakunya pasti telah berkultifasi di alam surgawi wuji. Bau mayat membusuk hanya dapat ditemukan di bagian terdalam alam. Orang ini sangat kuat, kata Serigala S. Primal Kheos. Alam surgawi wuji adalah area terlarang di alam kekacauan. Tidak banyak ahli yang bisa memasukinya. Niwuhun mengerutkan kening dalam-dalam. Saya sendiri yang akan ke sana. Raja surgawi kuno berkata dengan garang. Dia ingin pergi ke alam surgawi wuji. Dengan kultifasinya, pergi ke bagian terdalam alam surgawi wuji bukanlah masalah sama sekali. Penatua Agung, mohon tunggu. Kultifasi orang ini lebih tinggi darimu. Jika kau pergi sekarang, kau tidak hanya akan membuat musuh waspada, tetapi kau juga akan mati di alam surgawi. Kekuatan orang ini jelas lebih tinggi darimu. Binatang api surgawi yang kacau itu segera menghentikannya. Penatua Agung, pelindung kekacauan benar. Jangan impulsif. Niwuhun mengangguk. Ice Wolf, kau tinggallah di istana ilahi. Orang dalam kegelapan itu mungkin akan menyelinap masuk lagi. Aku akan mengirim seseorang ke alam surgawi wuji, tetapi aku tidak yakin apakah kita bisa mengetahui siapa orangnya. Ada lebih dari satu ahli di alam surgawi. Kata binatang api surgawi yang kacau. Kakak Rimal Chaos, pada saat ini, sebuah suara rendah terdengar. Saudara naga leluhur, kau sudah keluar dari pengasingan. Tanya binatang api surgawi yang kacau dengan heran. Leluhur memerintahkanku untuk menjaga istana ilahi secara diam-diam. Kata naga leluhur kekacauan Primal. Baiklah, aku akan pergi ke alam pangu. Aku akan menyerahkan istana ilahi kepadamu. Jangan peringatkan musuh. Kata binatang api surgawi yang kacau dan langsung menghilang. Dunia yang kacau balau telah damai selama bertahun-tahun. Akhirnya, dunia ini tidak lagi damai. Pikir naga leluhur kekacauan purba. Binatang api surgawi caotik, pergilah ke alam surgawi wuji segera dan periksa asal-usul ahli di bagian terdalam. Kata binatang api surgawi caotik. Ya, kakak kekacauan Primal. Kata binatang api surgawi yang kacau. Feng Wuchen, di mana kau? Tanya binatang api surgawi yang kacau. Pada saat ini, mereka telah tiba di langit di atas jiwa naga di lapisan surga ke-33. Binatang api surgawi yang kacau. Feng Wuchen awalnya tertegun, lalu berkata, Aku ada di alam ilahi. Aku sedang bermain dengan putriku. Dalam beberapa hari terakhir, Feng Wuchen telah menemani Xiao Xiao. Tepat saat suara Feng Wuchen berakhir, binatang api surgawi caotik muncul di alun-alun kuil luosa. Kemunculan tiba-tiba binatang buas yang menakutkan itu membuat para ahli di aula dewa ketakutan. Jiwa mereka hampir meninggalkan tubuh mereka. Tepat saat para ahli istana ilahi hendak menghentikannya, Feng Wuchen sudah berjalan keluar dari aula utama dengan Xiao Xiao dipelukannya. Semuanya, jangan panik. Dia salah satu dari kita, binatang api surgawi yang kacau. Feng Wuchen tersenyum tipis dan memberi isyarat agar semua orang mundur. Wow, seluruh tubuhnya terbakar api. Sungguh kuat. Ayah, apakah ini disebut binatang api surgawi yang kacau? Xiao Xiao ingin naik dan duduk. Xiao Xiao menatap binatang api surgawi yang kacau dengan heran. Ini adalah binatang terkuat yang pernah dilihat Xiao Xiao. Wajah mungilnya yang lembut tampak sangat bersemangat. Feng Wuchen terkejut. Ini adalah bos besar dari alam kekacauan. Siapa yang dapat duduk di atasnya hanya karena mereka ingin. Xiao Xiao aneh. Binatang ini sangat jahat. Dia suka menindas anak-anak. Jangan terlalu dekat dengannya. Kalau tidak, Xiao Xiao akan menjadi anak yang jahat juga. Feng Wuchen berkata cepat. Binatang api surgawi caotik itu terdiam, tetapi tidak berani kentut. 3852. Salam, binatang senior Xuan Huo. Ling Xiao Xiao, Liu Qingyang, dan Zhang Junlan juga keluar dari aula dan memberi hormat dengan sopan. Mengapa kesenjangan antara Feng Wuchen dan mereka begitu besar? Bagaimana dia bisa mengajar anak-anak? Binatang Xuan Huo yang kacau itu membencinya. Chen, R. Binatang apa itu? Feng Zheng Qiong bertanya dengan suara rendah. Ia terkejut dengan binatang itu. Binatang buas yang mengerikan dari alam caotik, kata Feng Wuchen dengan suara rendah. Ling Xiao Xiao memeluk Xiao Xiao dan berkata sambil tersenyum, Suamiku, senior Xuan Huo bis pasti punya sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadamu. Feng Wuchen mengangguk. Dia meletakkan telapak tangannya di binatang Xuan Huo yang kacau dan menghilang dalam sekejap mata. Saat mereka muncul kembali, Feng Wuchen dan binatang Xuan Huo caotik telah memasuki ruang luas alam caotik. Binatang api Xuan yang kacau, mengapa kau terburu-buru mencariku? Feng Wuchen bertanya. Dia sudah menebak sesuatu. Binatang Xuan Huo yang kacau berkata dengan serius, Kaisar Kuno terbunuh di kuil kacau. Aku tidak ada di sana saat itu, jadi tetua pertama dan yang lainnya tidak menyadarinya. Orang dalam kegelapan itu sangat kuat. Kami tidak tahu siapa dia dan masih menyelidikinya. Oh, ada yang berani menerobos masuk ke kuil kekacauan. Apakah leluhur tidak tahu? Feng Wuchen bertanya dengan kaget. Dia tidak dapat mempercayainya. Kuil kekacauan merupakan eksistensi terkuat di alam kekacauan. Leluhurnya tidak ada di sana, kata binatang Xuan Huo caotik sambil menggelengkan kepalanya. Kekuatan ilahi jalan agung disegel di alam panggu. Leluhur memintaku untuk memberitahumu bahwa orang dalam kegelapan akan merebut kekuatan ilahi jalan agung cepat atau lambat. Ini adalah cara terbaik untuk menemukan mereka. Kekuatan ilahi jalan agung. Feng Wuchen sedikit mengernyit dan bertanya, Maksudmu kau ingin aku mengamati secara diam-diam? Ya, hanya kau yang cocok. Kalau aku, mereka mungkin akan menyadarinya. Aku tidak bisa menyembunyikan auraku sepenuhnya. Lagi pula, mereka sangat kuat, kata Cao Tixuan Huo bis dengan serius. Apakah kekuatan ilahi jalan agung lebih kuat daripada kekuatan ilahi kekacauan? Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Lebih lemah dari kekuatan dewa kekacauan purba. Binatang api surgawi yang kacau berkata, Aku tahu apa yang ingin kau tanyakan, Tetapi aku tidak tahu apa kekuatan suci dari jalan agung itu. Leluhur agung pasti punya alasan untuk menyegel kekuatan suci dari jalan agung. Feng Wuchen menganggup dan bertanya dengan serius, Apakah kamu yakin bisa mengetahui identitas mereka jika mereka muncul? Segel leluhur primal chaos bukanlah sesuatu yang bisa dirusak oleh siapapun. Terlebih lagi, leluhur primal chaos telah melemahkan kekuatan segel tersebut. Tujuannya adalah untuk melihat siapa dalang di balik semua ini, kata binatang api primal chaos Suan. Saya mengerti, karena ini adalah niat leluhur, tentu saja saya akan mengawasinya. Feng Wuchen menganggup dengan sungguh-sungguh. Feng Wuchen, jangan bertindak gegabuh dan peringatkan musuh. Binatang api misterius yang kacau memperingatkan dan segera pergi. Kekuatan ilahi dari jalan agung. Feng Wuchen sedikit mengernyit dan berpikir dalam hati, kekuatan ilahi dari jalan agung lebih rendah daripada kekuatan ilahi kekacauan, dan kekuatan itu disegel di alam pangu. Aku tidak dapat merasakan keberadaan segel itu, dan kekuatan ilahi primordialku tidak dapat merasakan kekuatan ilahi dari jalan agung. Dia memang leluhur kekacauan primal. Orang dalam kegelapan berani menyelinap ke kuil chaos dan membunuh orang. Mereka sama sekali tidak menganggap serius leluhur. Atau apakah mereka tidak tahu bahwa leluhur telah kembali ke alam caotik? Leluhur tidak muncul. Tampaknya dia tidak ingin memberi tahu musuh. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Hanya saja, tidak mudah untuk menemukan orang yang berada di kegelapan. Sebagai ahli top di alam caotik, jika dia benar-benar ingin bersembunyi, siapa yang bisa menemukannya? Tahun 1234 Dengan pikirannya, Feng Wuchen memadatkan avatar roh primordial dan kembali ke alam pangu, sementara tubuh aslinya kembali ke kuil luosha. Waktu terus berlalu, hari demi hari. Baik itu orang-orang yang dikirim atau binatang buas aneh ke alam surgawi wuji, mereka tidak menemukan petunjuk yang berguna. Pergerakan besar kuil kekacauan hanya dapat menyebabkan kepanikan di antara kekuatan besar di alam kekacauan. Di alam surgawi, binatang spiritual dari alam surgawi yang kacau mengenal beberapa ahli top. Binatang spiritual dari alam surgawi yang kacau itu tinggal selama sebulan. Ia berkultivasi dan menunggu, tetapi tidak ada orang yang mencurigakan muncul. Satu-satunya petunjuk yang dapat dilacak juga rusak. Orang di dalam kegelapan tampaknya telah menduga hal ini. Sekarang, satu-satunya tempat yang dapat dilacak adalah alam pangu. Namun tidak ada pergerakan di alam pangu. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu, dan masih belum ada pergerakan di alam pangu. Orang dalam kegelapan itu tampaknya telah menghilang dari dunia. Bukannya tidak ada pergerakan di alam pangu, tetapi Feng Wuchen tidak menyadarinya. Setengah tahun yang lalu, alam caotik telah mengirim para ahli untuk menyelidiki berita tentang pewaris tersebut. Feng Wuchen dan Supreme Peerless sama sekali tidak menyadarinya. Tidak terjadi apa-apa selama setengah tahun, dan alam kekacauan tidak menemukan apapun. Seperti yang kuduga, tidak mudah untuk menyelidikinya. Bagaimanapun, mereka bisa menunggu selama seribu tahun. Itu menunjukkan bahwa mereka sangat tenang dan tidak terburu-buru. Musuh seperti ini adalah yang paling sulit dihadapi. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit. Mereka tampaknya tahu apa yang ingin kita lakukan. Alam surgawi wuji tidak menemukan petunjuk apapun, dan alam pangu tidak melakukan apapun. Binatang api suan caotik menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Ini berarti ada mata-mata di kuil keos. Feng Wuchen sangat yakin. Ya, saya pun sudah menduganya. Binatang api suan caotik menganggup dan berkata dengan serius, tapi kita tidak tahu siapa mata-mata itu. Awalnya, kupikir orang dibalik kaisar kuno adalah tetua agung, kaisar surgawi kuno, tetapi leluhur mengatakan itu bukan dia. Karena ada mata-mata, tindakan dan rencana apapun hanya akan menjadi pamer. Mata-mata itu sangat tersembunyi dan tidak mudah ditemukan. Feng Wuchen mengangkat bahu. Feng Wuchen, apakah kau punya ide? Tanya binatang api suan caotik. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saat ini aku tidak punya ide, tetapi sebelum kita menemukan mata-mata itu, kamu harus memerintahkan semua tindakan untuk dihentikan. Itu artinya kamu sudah menyerah. Dengan cara ini, mata-mata itu akan mengendurkan kewaspadaannya, dan kita akan memiliki kesempatan untuk menemukan mata-mata itu. Tapi saat ini saya belum punya ide spesifik. Toh, kalau ada yang salah, itu akan menarik perhatian si tikus tanah. Kalau ada yang salah, semuanya akan sia-sia. Bisakah kita menunggu saja? Binatang api suan caotik menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Feng Wuchen merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, berdasarkan situasi saat ini, kita hanya bisa menunggu. Pada saat yang sama, kita bisa mengamati secara perlahan dan diam-diam. Kecuali kita memiliki kesempatan untuk menemukan mata-mata itu, kita hanya bisa menunggu. Bagaimanapun, mata-mata itu sangat kuat. Jika tebakanku benar, itu adalah kekuatan yang sangat mengerikan. Ada banyak kekuatan mengerikan di dunia caotik, dan aku tidak yakin siapa mereka. Binatang api suan caotik menggelengkan kepalanya dan berkata, kita tunggu saja, tuanku dan aku akan mengawasi alam pangu. Aku akan kembali dan bertanya kepada istriku apa yang harus dilakukan. Istriku jauh lebih pintar dariku, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Baiklah, hanya itu satu-satunya cara. Aku akan kembali dulu, dan berharap bisa menemukan sesuatu secara diam-diam. Binatang api suan caotik berkata tanpa daya, lalu menghilang. 3.853 Di Gua Misterius, seorang pria berjubah hitam muncul. Pria berpakaian hitam itu berkata dengan hormat, yang mulia, Wufo mengirim berita bahwa binatang api misterius Primal Chaos tiba-tiba memberi perintah untuk menghentikan penyelidikan. Para ahli istana ilahi Primal Chaos dan pasukan mereka telah mundur. Mereka telah menyelidiki selama setengah tahun, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Menyerahkan penyelidikan, Kaisar Langit Kuno telah meninggal, dan cucunya setuju. Suara rendah terdengar. Kaisar Langit Kuno tidak keberatan. Tuhan tertinggi, saya merasa bahwa binatang api langit yang kacau tampaknya telah menebak sesuatu dan menghentikan penyelidikan. Saya khawatir mereka ingin kita menurunkan kewaspadaan. Ketika kita merebut kekuatan ilahi Jalan Agung, mereka akan menyerang. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk mengetahui identitas kita, kata pria berjubah hitam itu dengan hormat. Jika memang begitu, maka mari kita serang dan rebut kekuatan ilahi Jalan Agung. Sebuah suara agung terdengar. Menyerang. Pria berpakaian hitam itu tertegun. Dia mengerutkan kening dan berkata, Tuhan tertinggi, Matrix penyegel leluhur kekacauan primal sangat kuat. Sudah sangat sulit untuk merebut kekuatan ilahi dari Jalan Agung. Jika kita menyerang sekarang, belum lagi apakah kita dapat merebut kekuatan ilahi dari Jalan Agung, kita pasti akan menderita banyak korban. Kekuatan binatang api suan kekacauan sangat mengerikan. Kau harus tahu bahwa meskipun kekuatan ilahi Jalan Agung hanyalah alat bagiku, itu sangat diperlukan. Yang kuinginkan adalah hasilnya. Suara agung itu terdengar. Alat. Pria berjubah hitam itu bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuhan tertinggi, apa gunanya merebut kekuatan ilahi Jalan Agung? Meskipun kekuatan ilahi Jalan Agung kuat, namun tidak sebaik kekuatan ilahi caotik. Pria berjubah hitam itu bingung, tetapi dia tidak dapat menemukan jawabannya. Pewaris leluhur caotik dapat secara langsung memperoleh kekuatan ilahi dewa tertinggi caotik. Selama puluhan juta tahun, semua kultivator ingin memperoleh kekuatan ilahi dewa tertinggi caotik untuk melampaui leluhur caotik. Namun, tidak seorang pun tahu di mana kekuatan ilahi dewa tertinggi caotik berada. Leluhur caotik menyegel kekuatan ilahi Jalan Agung karena kekuatan itu dapat beresonansi dengan kekuatan ilahi dewa tertinggi caotik. Begitu Anda memperoleh kekuatan ilahi jalan agung, Anda dapat merasakan keberadaan kekuatan ilahi dewa tertinggi caotik. Kekuatan ilahi jalan agung juga merupakan kunci untuk membuka segel tersebut. Tidak heran Lord Supreme telah berusaha merebut kekuatan ilahi jalan agung selama bertahun-tahun. Ternyata kekuatan ilahi jalan agung dapat menemukan kekuatan ilahi dewa tertinggi yang kacau. Pria berjubah hitam itu akhirnya mengerti. Saat ini, ada cara lain untuk mendapatkan kekuatan ilahi dewa tertinggi caotik, yang sangat bermanfaat bagiku, tetapi kekuatan ilahi jalan agung juga harus direbut. Pria berpakaian hitam itu buru-buru bertanya, apakah Tuan Tertinggi mengacu pada Feng Wuchen? Benar sekali, karena Feng Wuchen adalah penerus yang dipilih oleh leluhur Primal Chaos, dia pasti punya cara untuk menemukan kekuatan dewa tertinggi Primal Chaos. Selama aku menangkapnya, kekuatan dewa tertinggi Primal Chaos akan menjadi milikku. Jika saatnya tiba, melampaui leluhur Primal Chaos tidak akan menjadi masalah. Suara berwibawa itu dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Feng Wuchen adalah seorang pewaris. Dia pastilah seorang jenius yang sangat kuat. Tidak lama lagi dia akan naik ke alam caotik. Sebelum itu, jangan sentuh dia untuk menghindari memberitahu leluhur caotik. Tidak akan terlambat untuk bergerak setelah dia memperoleh identitas sebagai pewaris. Sebuah suara agung terdengar. Dimengerti, pria berjubah hitam itu menjawab dengan hormat dan menghilang. Leluhur Primal Chaos, kau telah menyegel kekuatan dewa tertinggi Primal Chaos. Ini sama saja dengan melemahkan kekuatanmu. Bisakah formasi penyegelmu menghentikanku? Huff! Tawa arogan bergema di dalam gua. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Di langit di atas langit ke-36 alam pangu, selusin pria berpakaian hitam tiba-tiba muncul. Gelombang udara yang merusak dan tak terbayangkan menyebar ke seluruh surga ke-36 dalam sekejap, mengejutkan banyak sekali pembudidaya. Tak seorang pun tahu tingkat mengerikan apa yang telah mereka jangkau. Mereka di sini, Supreme Peerless tiba-tiba membuka matanya. Aura yang sangat mengerikan, itu di luar imajinasi kita. Supreme Donghuang mengerutkan kening dalam-dalam. Pangusi berkata dengan serius, saya khawatir mereka adalah ahli teratas dari alam caotik. Mereka sangat cepat. Primal Chaos One Fire Beast baru saja menyerah mengejar, dan orang-orang dalam kegelapan segera bergerak. Masuk tanpa izin ke alam bawah adalah pelanggaran berat. Feng Wuchen menyeringai dingin. Dia telah mengirim pesan kepada Primal Chaos One Fire Beast. Feng Wuchen, cepat panggil binatang api Primal Chaos One. Supreme Primeval Origin berkata dengan tergesa-gesa. Seratus ahli puncak alam pangu semuanya tampak sangat serius. Pada saat yang sama, mereka begitu terkejut hingga wajah mereka menjadi pucat dan mereka tidak bisa bergerak. Tekanan yang luar biasa tampaknya menghancurkan jiwa mereka. Para ahli yang datang kali ini jauh lebih kuat dari kaisar kuno. Di depan para ahli ini, Feng Wuchen dan yang lainnya seperti semut di antara semut. Jangan khawatir. Primal Chaos One Fire Beast sudah tahu bahwa kita tidak bisa ikut campur dalam pertempuran para ahli dari alam caotik. Kita hanya bisa menonton saja. Feng Wuchen berkata dengan ringan sambil mengamati para ahli teratas di kehampaan. Desir, desir. Swiss, Swiss. Para ahli dari kuil caotik yang dipimpin oleh kaisar surgawi kuno melesat keluar. Kaisar langit kuno, kau sudah menunggu kami. Pria berpakaian hitam terkemuka itu mencibir sedikit. Kaisar langit kuno menatap tajam ke arah pria berpakaian hitam terdepan dan bertanya dengan marah, siapa kamu? Apakah kamu membunuh kaisar kuno? Benar sekali. Ini aku. Pria berpakaian hitam itu mengakui tanpa rasa takut. Berdengung. Berdengung. Kekuatan ilahi yang mengerikan meledak, dan aura pembunuh yang besar mengunci pria berpakaian hitam terkemuka. Kaisar surgawi kuno berkata dengan keras, penjaga kekacauan, segel alam pangu. Batas kekacauan, binatang api suan kekacauan purba muncul dan segera membentuk batas untuk menyegel surga ke-36. Binatang api suan kekacauan utama, aku khawatir batas kekacauan tidak dapat menjebak kita. Pria berpakaian hitam terkemuka itu melirik binatang api mendalam kekacauan primal dan berkata dengan garang, bahkan jika kau menyerang, kau tidak dapat menghentikan kami untuk merebut kekuatan suci jalan agung. Begitukah, aku ingin melihat bagaimana kau bisa lolos dari batas kekacauan. Aku juga ingin melihat kemampuan macam apa yang kau miliki hingga kau bisa bersikap begitu sombong di hadapanku. Suara dingin dan agung dari binatang api suan kekacauan primal terdengar, dan aura sombong yang tak tertandingi menekan dengan kuat. Aura yang tak terbayangkan menguasainya mengguncang para lelaki berpakaian hitam, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Meski kekuatan mereka mengerikan, itu tidak ada apa-apanya di hadapan primal keos suan firebeast. Binatang api primordial keos suan berkata dengan garang, aku sudah menunggumu selama setengah tahun. Hari ini, aku ingin melihat siapa dalam semua ini. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Kaisar langit kuno tidak membuang waktu. Aura mengerikannya mengunci pria berpakaian hitam terkemuka dan melesat keluar. Aura ganas itu langsung meruntuhkan kekosongan langit ke-36. Tetuan Iwuhun dan para ahli lainnya semuanya menyerang dengan sekuat tenaga. Menyerang. Pria berpakaian hitam terkemuka berteriak dengan marah. Dia menahan aura yang mendominasi dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi kaisar surgawi kuno. Tepat saat binatang api suan kekacauan primal hendak menyerang, dia tiba-tiba merasakan sesuatu, dan wajahnya berubah drastis. Binatang api suan kekacauan purba. Seru binatang api suan kekacauan purba. 3854. Binatang api surgawi yang kacau, ada apa? Siapakah manusia suci keos? Feng Wuchen bertanya saat dia melihat ekspresi terkejut binatang api surgawi caotik. Kultivasi Feng Wuchen terlalu lemah. Bahkan dengan kekuatan ilahi keabadian, dia tidak dapat mendeteksi keberadaan orang suci kekacauan. Manusia suci kekacauan berada di alam yang sama dengan leluhur. Meskipun dia tidak sekuat leluhur, hanya sedikit ahli yang dapat memasuki alam yang mengerikan seperti itu. Bahkan aku belum mencapai alam seperti itu. Kata binatang api surgawi kekacauan dengan kaget. Apa? Alam yang sama dengan leluhur? Apakah itu berarti dia lebih kuat darimu? Ekspresi Feng Wuchen berubah drastis. Itu benar. Binatang api surgawi caotik berkata, aku tidak menyangka orang di balik ini adalah manusia suci keos. Setelah puluhan juta tahun, dia menjadi begitu kuat. Apakah leluhur kekacauan tidak akan melakukan apapun? Feng Wuchen bertanya. Sudah terlambat. Aku harus menghentikannya sekarang juga. Aku tidak bisa membiarkannya mendapatkan kekuatan ilahi dari jalan agung. Kata binatang api surgawi yang kacau itu dan langsung menghilang. Ketika binatang api surgawi caotik muncul lagi, ia berada di ruang independen tempat formasi segel berada. Kekuatan ilahi dari jalan agung berada di ruang independen yang misterius ini. Ruang misterius yang dibentuk oleh leluhur kekacauan. Manusia suci kekacauan, aku tidak menyangka itu adalah kau. Kaulah yang ingin menjadi musuh leluhur. Aku tidak menyangka kau berani memata-matai kekuatan ilahi dari jalan agung. Binatang api surgawi kekacauan berkata dengan marah dan menatap tajam ke arah sesepuh berjubah putih dengan rambut dan janggut putih. Penatua berjubah putih adalah manusia suci keos. Pada saat ini, keos holy man tengah berdiri di atas formasi segel emas raksasa. Aura keos holy man cukup kuat untuk menghancurkan langit dan bumi. Itu sangat mengerikan. Orang suci keos memandang binatang api surgawi caotik dan berkata sambil tersenyum tipis, binatang api surgawi caotik, lama tak berjumpa. Kau tampaknya salah paham. Aku bukanlah musuh leluhur keos. Aku baru saja menemukan kekuatan ilahi dari jalan agung. Bahkan jika aku tidak mencurinya, orang lain akan mencurinya, bukan? Tidakkah kau pikir kekuatan formasi segel leluhur kekacauan telah melemah? Tidak ada seorang pun di alam kekacauan yang dapat melemahkan kekuatan leluhur. Apakah saya benar? Ekspresi binatang api suan caotik tampak sangat serius saat berkata dengan dingin, aku menyarankanmu untuk tidak mengintip kekuatan ilahi jalan agung. Binatang api surgawi keos, apakah kamu tidak menyadari bahwa kekuatan ilahi dari jalan agung sudah ada di tubuhku? Orang suci keos tersenyum tipis. Apa? Binatang api suan caotik menjadi pucat karena ketakutan. Setelah merasakan dengan saksama, ia benar-benar merasakan aura samar kekuatan ilahi jalan agung. Aura lord keos terlalu mengerikan. Kekuatan ilahi keos menutupi kekuatan ilahi dari jalan agung. Jika seseorang tidak memperhatikan dengan seksama, seseorang tidak akan dapat mendeteksinya. Chaos Celestial Fire Beast merasa ngeri. Formasi penyegelan tidak hancur. Chaos Holy Man tidak mungkin mengambil kekuatan ilahi dari jalan agung, tetapi mengapa dia memiliki aura kekuatan ilahi dari jalan agung? Mengaum. Binatang api misterius primal chaos tiba-tiba meraum dan mengeluarkan seluruh kekuatannya. Caotik Holy Man perlahan mengulurkan tangannya dan meraih udara. Caotik Celestial Fire Beast yang menyerang Lin Fan langsung dikendalikan dan tidak bisa bergerak maju. Ledakan. Caotik Holy Man melambaikan tangannya dengan lembut dan terjadi ledakan keras. Gelombang udara yang dahsyat dan mengerikan membuat Caotik Celestial Fire Beast melayang. Binatang api surgawi yang kacau, meskipun kau adalah binatang langka kuno yang lahir saat kekacauan pertama kali tercipta, kau bukanlah tandinganku. Kembalilah dan beritahu leluhur keos bahwa kekuatan ilahi tertinggi yang kacau adalah milikku. Kata manusia suci yang kacau dengan bangga dengan tatapan penuh penghinaan. Mengaum. Berdengung-berdengung. Binatang api surgawi yang kacau itu marah ketika membuka mulutnya dan meraum. Energi api yang mengerikan meledak. Energi api yang mengerikan itu bahkan lebih mengerikan daripada leluhur semua api. Ruang yang berdiri sendiri dan formasi penyegelan bergetar hebat. Gemuruh. Berdengung-berdengung. Energi api yang mengerikan itu meledak ke arah Caotik Holy Man dan langsung menelannya. Ledakan itu memekakan telinga dan energi penghancurnya langsung memenuhi ruang yang berdiri sendiri. Binatang api surgawi Caotik, dengan tingkat kultifasimu saat ini, kau tidak memenuhi syarat untuk kuambil tindakan. Suara arogan manusia suci Caotik terdengar. Manusia suci yang kacau telah pergi dan binatang api surgawi yang kacau tidak dapat berbuat apa-apa kepadanya. Sialan. Binatang api surgawi yang kacau itu murka dan segera berubah wujud dan pergi. Binatang api surgawi Caotik tidak menyangka bahwa manusia suci Caotik mampu dengan paksa merebut kekuatan ilahi jalan agung dari para leluhur Caotik yang tak terhitung jumlahnya. Begitu binatang api surgawi Caotik pergi, sebuah bayangan hitam muncul entah dari mana. Manusia suci yang kacau, aku tidak menyangka kau juga mengincar kekuatan ilahi jalan agung. Kau bahkan menipuku. Ini salahku karena terlalu ceroboh. Seharusnya aku tahu bahwa akan ada banyak orang yang mengincar kekuatan ilahi jalan agung. Manusia suci kekacauan, aku akan mengingat ini. Saat malapetaka hidup dan mati datang, aku akan membuatmu membayar harganya. Leluhur kekacauan, tampaknya aku bukan satu-satunya yang menjadi musuhmu. Sosok hitam itu bergumam pada dirinya sendiri saat tatapan membunuh melintas di matanya. Begitu dia selesai berbicara, bayangan hitam itu berubah dan menghilang seolah-olah dia tidak pernah muncul. Patriark, kekuatan ilahi jalan agung telah diambil oleh manusia suci yang kacau. Dialah dalang dibalik semua ini. Setelah kembali ke surga ke-36, binatang api surgawi Caotik segera mengirimkan pesan kepada Patriark Caotik. Aku sudah tahu, jawab Caotik Patriark sambil mendesah. Binatang api surgawi yang kacau itu tertegun dan bertanya dengan bingung, karena kamu sudah tahu, mengapa kamu tidak mengambil tindakan? Kekuatan ilahi jalan agung hanyalah permulaan. Tampaknya segala sesuatunya tidak sesederhana yang kita kira. Kekuatan ilahi tertinggi yang kacau telah mengirim banyak orang ke jalan yang tidak bisa kembali. Patriark kacau menjawab tanpa daya. Melihat binatang api surgawi Caotik muncul, Feng Wuchen segera berkata, Binatang api surgawi Caotik, orang-orang itu tiba-tiba pergi. Kekuatan ilahi jalan agung telah diambil oleh manusia suci yang kacau. Mereka tidak akan terus bertarung dan secara alami akan pergi. Binatang api surgawi yang kacau menggertakan giginya dan berkata dengan marah. Apakah segel Patriark Caotik begitu mudah dirusak? Feng Wuchen terkejut lagi. Pangusi dan primeval Supreme Being juga tercengang. Manusia suci yang kacau ini terlalu kuat. Tidak ada pergerakan sama sekali di surga ke-36, bahkan binatang api surgawi yang kacau pun tidak dapat menghentikannya. Binatang api surgawi yang kacau itu menggertakan giginya dan berkata dengan marah, aku tidak tahu metode apa yang digunakan oleh orang suci yang kacau itu. Dia tidak merusak segel dan secara paksa menyerap kekuatan ilahi jalan agung. Tidak perlu merusak segelnya. Makhluk tertinggi Donghuang dan yang lainnya terkejut lagi. Kekuatan orang suci yang kacau ini tidak sederhana. Sekarang kekuatan ilahi jalan agung telah diambil, tidak akan mudah untuk menemukan pengkhianat itu. Feng Wuchen mengerutkan kening dalam-dalam. Apa gunanya kekuatan ilahi jalan agung? Bukankah kekuatan ilahi tertinggi caotik milik orang suci yang kekacauan bahkan lebih kuat? Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini terkait dengan caotik Supreme Divine Power. Caotik Supreme Divine Power berada di atas caotik Supreme Divine Power. Ketika kultivasi seseorang telah mencapai level caotik Holy Man, mustahil untuk meningkatkan kultivasinya lebih jauh kecuali seseorang memperoleh caotik Supreme Divine Power. Hanya dengan begitu seseorang dapat memiliki kesempatan untuk melampaui caotik Patriarch dan benar-benar mengendalikan caotik World dan Myriad Worts. Binatang api surgawi yang kacau berkata dengan sungguh-sungguh, setiap ahli ingin memperoleh kekuatan tertinggi dan menjadi penguasa segudang dunia. 3855 Hak tertinggi untuk menguasai Myriad Worts, begitu pula dengan kekuatan yang tak terkalahkan, memang penuh dengan godaan yang tiada habisnya. Pangusi menghela nafas. Begitu pula Monster Soul dan Suesa. Hanya saja kekuasaan mereka telah merugikan banyak sekali kehidupan dan membunuh banyak sekali pembudidaya. Karena kita tahu siapa yang mengambil kekuatan suci dao agung, bukankah akan mudah bagi leluhur kekacauan primal untuk mengambilnya kembali? Tanya Dong Huang. Leluhur berkata bahwa ini baru permulaan. Aku tidak mengerti apa maksudnya. Binatang api suan primal keos menggelengkan kepalanya. Melihat Feng Wuchen, binatang api primal keos suan melanjutkan, Feng Wuchen, berkultifasilah dengan baik dan naiklah ke alam keos sesegera mungkin. Posisi pewaris didambakan oleh banyak orang. Ada banyak ahli di keos realem. Begitu berita tentang pewaris itu menyebar, akan ada banyak ahli yang memperebutkannya. Kekuatan ilahi tertinggi primal keos berada di atas kekuatan ilahi primal keos. Siapa yang tidak menginginkannya? Saya akan naik secepatnya. Feng Wuchen mengangguk. Kultifasiku sekarang berada di alam pangu tingkat menengah. Aku akan naik dalam beberapa tahun. Kau harus kembali dulu. Alam kekacauan tidak akan damai. Binatang api suan primal keos mengangguk dan menghilang. Feng Wuchen, naik ke alam kekacauan tidaklah semudah itu. Pangusi menatap Feng Wuchen dan berkata. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum tak berdaya. Aku harus bangkit meskipun itu tidak mudah. Apakah aku punya pilihan? Sudah saatnya ayah dan yang lainnya naik pangkat. Aku harus meningkatkan level alkemisku sesegera mungkin. Aku harus berusaha sekuat tenaga untuk menciptakan mutiara yang lebih kuat dan menantang surga, pikir Feng Wuchen dalam hati. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Paragon Wushuang dan yang lainnya, Feng Wuchen kembali ke dunia dewa. Long Tian Chou dan Feng Zheng Kiong telah memenuhi persyaratan untuk naik ke atas. Mereka dapat naik ke atas kapan saja. Dunia abadi kuno sudah berada di bawah kendali jiwa naga. Tidak perlu khawatir tentang kekuatan besar apapun yang dapat mengancam jiwa naga. Dalam sekejap mata, waktu berlalu dengan cepat. Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao kembali ke alam pangu untuk berkultivasi setelah tinggal di alam dewa selama sebulan. Agar dapat mencapai alam kenaikan ke alam kekacauan sesegera mungkin, Feng Wuchen mulai berkultivasi dalam pengasingan. Alam pangu mulai tenang. Tidak ada sumber daya kultivasi. Ini merepotkan, Feng Wuchen tersenyum pahit dari dalam cincin ilahi. Dia bahkan menyesali pemurnian rumput abadi pangu. Jika tidak, itu pasti akan memberi Feng Wuchen sejumlah besar energi spiritual untuk berkultivasi. Rumput abadi pangu telah disempurnakan oleh Feng Wuchen. Rumput abadi langka berusia jutaan tahun seperti itu hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Hampir mustahil untuk mendapatkan yang kedua kecuali rumput abadi pangu dikirimkan kepadanya. Air dari kolam seriburoh tidak lagi cukup untuk Feng Wuchen berkultivasi, jadi Feng Wuchen hanya bisa mengandalkan cincin luar angkasa sepuluh kali untuk berkultivasi. Setelah mencapai alam pangu, tidak ada lagi harta karun alam yang cocok untuk dibudidayakan. Wu Shuang tertinggi baru saja menjadi alkemis alam pangu, jadi sulit baginya untuk mengembangkan ramuan alam pangu. Feng Wuchen juga tidak mampu memurnikan mutiara ilahi penentang surga tingkat pangu. Meskipun dia seorang jenius, kemajuan kultivasinya sangat lambat. Yang lain tidak dapat menembus alam pangu bahkan setelah jutaan tahun. Dapat dibayangkan betapa sulitnya mencapai alam pangu. Tanpa cincin luar angkasa sepuluh kali, Feng Wuchen tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkannya untuk naik ke alam kekacauan. Untungnya, Feng Wuchen memiliki puluhan doppelganger roh primordial untuk membantunya berkultivasi. Beberapa tahun lagi, bahkan dengan bantuan cincin ilahi, akan sulit bagiku untuk naik ke atas. Feng Wuchen tersenyum pahit. Tuan, Anda masih memiliki cincin penyimpanan pendeta Jiu Feng. Ketika binatang api mistis kekacauan membunuhnya, cincin penyimpanannya ada di tangan Anda. Mata dewa tiba-tiba mengirimkan sebuah pesan. Cincin penyimpanan pendeta Jiu Feng. Feng Wuchen awalnya tertegun, tetapi kemudian dia bersorak kegirangan. Pendeta Jiu Feng adalah seorang ahli alam kekacauan. Cincin penyimpanannya kurang lebih berisi sumber daya kultivasi dari alam kekacauan. Bahkan tanaman herbal dan harta alam dengan kualitas terendah pun dapat membantu Feng Wuchen meningkatkan basis kultivasinya. Dia tidak akan tahu jika dia tidak melihat, tetapi dia terkejut saat melihatnya. Cincin penyimpanan pendeta Jiu Feng berisi sejumlah besar harta karun alam dari alam kekacauan, serta berbagai artefak kekacauan, pil, metode kultivasi, mantra, dan sebagainya. Perpustakaan elektronik. Mata Feng Wuchen tertuju pada harta karun alam yang kuat. Dia begitu gembira hingga tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Surga ada di pihakku. Dengan begitu banyak harta karun alam, saya akan membaginya dengan guru dan yang lainnya. Ketika saatnya tiba, kita akan naik bersama. Haha, Feng Wuchen tertawa gembira. Dalam sekejap mata, tiga tahun telah berlalu. Hanya dalam waktu setengah tahun, basis kultivasi Feng Wuchen telah mencapai kondisi untuk naik ke tingkat berikutnya. Dia menekan basis kultivasinya berulang kali, dan sekarang dia tidak bisa lagi menekannya. Dalam dua tahun berikutnya, Feng Wuchen berusaha sekuat tenaga untuk menjadi seorang alkemis. Sesuai keinginannya, ia berhasil menembus alam pangu. Sepuluh kali cincin penyimpanan sudah cukup bagi Feng Wuchen untuk membuat terobosan. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya juga telah mencapai alam pangu dengan bantuan mutiara ilahi penentang surga yang kuat. Namun, mereka masih jauh dari kenaikan. Bahkan Long Tian Chou dan Feng Zheng Qiong, yang terakhir naik, telah mencapai alam dewa kuno. Jiwa naga begitu kuat sehingga menjadi kekuatan terkuat dalam sejarah alam pangu. Gemuruh. Di langit cerah 36 langit, Guntur bergemuruh terus-menerus dan bergema di seluruh 36 langit. Suamiku, waktunya sudah hampir tiba. Kesengsaraan petir sudah dekat, kata Ling Xiao Xiao lembut. Feng Wuchen mengangguk. Ia menatap langit dan tersenyum tipis. Aku tidak bisa menahannya lagi. Hari ini akhirnya tiba lebih awal. Kupikir aku bisa bertahan selama beberapa bulan lagi. Suamiku, kamu harus berhati-hati. Aku rasa tidak semudah itu untuk naik ke alam kekacauan, kata Ling Xiao Xiao dengan cemas. Jangan khawatir, istriku, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Dia sama sekali tidak khawatir. Feng Wuchen memiliki tubuh fisik terkuat dan perlindungan dari kekuatan ilahi purba. Kesengsaraan petir di alam kekacauan tidak berarti apa-apa bagi Feng Wuchen. Saudara Feng, mutiara ilahi penentang surga yang kau tinggalkan sudah cukup bagi kita untuk naik ke atas. Tidak akan butuh waktu lama, kata Miao Qing Qing dengan gembira. Itu benar, kita akan segera naik ke alam kekacauan, kata Liu Qingyang dengan penuh semangat. Chen Er, naik ke alam kekacauan berbeda dengan naik ke alam pangu. Kamu tidak boleh ceroboh, kata Xiao Qing Qing. Ya, aku tahu. Feng Wuchen mengangguk lalu melesat ke langit. Gemuruh. Guntur bergemuruh terus-menerus di angkasa, dan jeda bunyinya makin lama makin pendek. Murid, apakah kamu siap? Tanya Paragon Peerless. Ya, Feng Wuchen mengangguk. Feng Wuchen, pergilah, kata Paragon Primeval begining. Pusaran kesengsaraan Guntur di langit telah mulai mengembun, dan langit berangsur-angsur menjadi gelap. Feng Wuchen perlahan terbang dan melepaskan kekuatan suci mengerikan yang telah ditekannya. Gemuruh. Seolah merasakan kekuatan Feng Wuchen yang menantang surga, Guntur bergemuruh di langit, dan naga petir terus-menerus menyambar. Pusaran kesengsaraan Guntur juga dengan cepat memadatkan kekuatan mengerikan kesengsaraan surgawi. Feng Wuchen mengaktifkan sepenuhnya kekuatan ilahi purba dan kekuatan alam abadi. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan pedang dewa naga, baju zirah, dan mata-matahari. Feng Wuchen merupakan ahli pertama dalam sejarah alam pangu yang berhasil bangkit. 3.856 Gemuruh. Di atas kekosongan, pusaran kesengsaraan Guntur yang besar telah memadatkan kekuatan yang mengerikan. Banyak sekali pembudidaya yang datang untuk menonton menahan nafas dan menatap Feng Wuchen tanpa berkedip. Setelah sekian tahun di alam pangu, tidak seorang pun pernah melihat ahli yang melampaui kesengsaraan. Mereka semua penasaran. Banyak sekali pembudidaya tidak menyangka bahwa junior dari dunia abadi kuno ini akan melampaui semua senior dan menjadi orang pertama yang terkuat yang melampaui kesengsaraan. Sungguh kekuatan mengerikan dari kesengsaraan petir. Aku khawatir bahkan kekuatan ilahi pangu ku tidak dapat menahannya. Kaisar Donghuang mengerutkan kening, matanya penuh ketakutan. Tidak semudah itu untuk melampaui kesengsaraan dan naik ke alam kekacauan. Supreme Primeval Origin sangat serius. Leluhur Suanzan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan ngeri, kita harus menunggu beberapa tahun sebelum kita bisa naik ke atas. Kekuatan kesengsaraan guntur bukanlah sesuatu yang bisa kita tahan sekarang. Meskipun seratus ahli alam pangu puncak telah memenuhi persyaratan untuk kenaikan, mereka masih menekan kultifasi mereka. Tidak ada yang berani melampaui kesengsaraan. Hanya Feng Wuchen yang tidak dapat menahannya lagi dan harus melampaui kesengsaraan. Ini terlalu menakutkan, bisakah supremasi menahan kekuatan yang tak terbayangkan seperti itu? Kaisar Yejun terkejut dan khawatir. Kaisar Dukun Kuno berkata dengan wajah khawatir, jika bahkan kakak senior tidak dapat menahannya, kita tidak akan berhasil. Lebih lama, ibu naga menatap Feng Wuchen dengan khawatir. Kultifasi Feng Wuchen memang telah mencapai puncak alam pangu, tetapi ketika semua orang merasakan kekuatan kesengsaraan guntur, mereka menyadari betapa sulitnya untuk melampaui kesengsaraan dan naik ke alam kekacauan. Kekuatan kesengsaraan guntur terlalu mengerikan. Itu benar-benar dapat mencapai tingkat yang begitu kuat. Seperti yang diharapkan dari bencana petir alam kekacauan. Ayo, biarkan aku melihat seberapa kuat bencana petir alam kekacauan itu. Feng Wuchen tersenyum dingin. Dia mengarahkan pedang dewa naganya dengan mendominasi ke pusaran bencana petir. Gemuruh. Berdengung. Begitu Feng Wuchen selesai berbicara, pusaran kesengsaraan petir yang besar tiba-tiba meledak, dan kesengsaraan petir yang mengerikan yang berukuran ratusan ribu kaki menghantam. Dalam sekejap, 36 langit semuanya runtuh dan meledak. Pemandangan itu begitu mengejutkan hingga semua penonton menjadi takut setengah mati. Ledakan. Feng Wuchen melangkah ke dalam kehampaan dan melesat ke langit dengan pedang dewa naga di tangannya. Kecepatannya meningkat berkali-kali, mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Dipenuhi dengan kekuatan yang menembus, kekuatan ilahi kuno yang sombong mengalir ke pedang dewa naga. Tubuh pedang itu meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Melihat tindakan Feng Wuchen, hati para petarung yang tak terhitung jumlahnya di kerumunan itu berdebar kencang, dan mereka hampir lupa bernapas. Semua orang ketakutan setengah mati, tetapi Feng Wuchen ternyata berani menghadapi malapetaka petir yang begitu mengerikan. Pedang penghancur jiwa yang menyedihkan. Teriak Feng Wuchen. Lagi pula, pada saat kesengsaraan petir, dia dengan ganas mengayunkan pedangnya. Bertabrakan langsung dengan kesengsaraan petir pada jarak nol. Ledakan. Berdengung. Di depan mata semua orang, pedang naga ilahi dengan kejam menebas kesengsaraan petir sepanjang 300 ribu meter. Boom! Sebuah ledakan memekakan telinga terdengar, membuat banyak kultifator ketakutan hingga menutup telinga mereka. Riak energi yang tak terukur menyapu dengan gila-gilaan, membawa kekuatan untuk menelan segalanya. Seluruh alam pangu berguncang hebat, dan banyak sekali kultifator yang ikut berguncang bersamanya. Huff! Energi kesengsaraan petir belaka ingin melawan kekuatan dewa Purbaku. Feng Wuchen berkata dengan keras. Auranya yang bergelora meledak dengan gila-gilaan, dan kekuatan dewa kuno yang sombong itu dengan paksa menekan kesengsaraan petir. Kesengsaraan petir hanyalah kekuatan dewa atribut petir dari alam kekacauan primal. Kekuatan dewa kuno Feng Wuchen adalah kekuatan dewa terkuat yang lahir di awal kekacauan primal. Kekuatan itu lebih kuat dari kekuatan dewa kekacauan primal, dan kelahiran semua jenis kekuatan dewa juga berasal dari kekuatan dewa kuno. Kesengsaraan petir belaka tidak mampu menahan penindasan kekuatan dewa kuno. Suara mendesing. Feng Wuchen meraung. Kesengsaraan petir tidak dapat menahannya dan terus-menerus ditekan. Ketika pedang Feng Wuchen mendarat dengan sempurna, cahaya pedang yang besar menghancurkan kesengsaraan petir dengan cara yang mendominasi. Melihat kejadian ini, Donghuang tertinggi dan seratus ahli puncak alam pangu lainnya sangat terkejut hingga bola mata mereka hampir keluar. Jiwa Naga, Paviliun Dewa Kuno, Aula Suci Alkimia Kuno, Paviliun Ramuan Ilahi, Aula Suci Gudi, dan banyak ahli lainnya semuanya terkejut oleh pemandangan yang mengejutkan ini. Semua orang yang hadir sangat ketakutan hingga tidak dapat berbicara. Mereka semua ketakutan. Satu serangan pedang telah menghancurkan kekuatan mengerikan dari Lightning Tribulation. Seberapa mengerikankah ini? Cahaya pedang yang besar kini dengan ganasnya melesat menuju pusaran kesengsaraan petir yang besar. Apakah ini kekuatan kesengsaraan petir dari alam kekacauan primal? Feng Wu Chen mencibir. Kekuatan Dewa Kuno meletus lagi, dan Feng Wu Chen segera melesat ke langit. Ledakan. Berdengung. Detik berikutnya, di bawah tatapan ngeri dan terkejut dari para ahli yang tak terhitung jumlahnya, cahaya pedang sepanjang sejuta kaki itu menghantam pusaran petir dengan kejam. Terjadi ledakan memekakkan telinga lainnya saat energi penghancur itu menyapu seperti tsunami. Dalam sekejap mata, cahaya itu menutupi seluruh void dari 36 layar Red Heavens. Pada saat ini, Feng Wu Chen muncul dalam sekejap dan langsung berteriak, mata-matahari. 20 kali. Berdengung. Saat raungan Feng Wu Chen jatuh, kekuatan 20 kali lipat tiba-tiba meletus, dan cahaya kemasan yang menyilaukan langsung menelan pusaran kesengsaraan petir yang besar. Kekuatan cahaya pedang Feng Wu Chen juga meningkat 20 kali lipat pada saat ini. Pusaran kesengsaraan petir yang besar bergetar hebat. Aku, Feng Wu Chen, ingin melampaui kesengsaraan, tidak seorang pun dapat menghentikanku. Hancurkan aku. Feng Wu Chen meraung dengan mendominasi, mengendalikan cahaya pedang untuk menyerang pusaran kesengsaraan petir dengan seluruh kekuatannya. Gemuruh. Berdengung. Pusaran petir itu tidak dapat menahan kekuatan 20 kali lipat sama sekali. Pusaran itu hancur dalam sekejap, dan kekuatan petir itu pun lenyap. Kesengsaraan yang mendominasi membuat semua orang ketakutan hingga menjadi vegetatif. Dong Huang tertinggi, Pangu Si, dan 100 ahli puncak alam Pangu juga langsung ketakutan di tempat, wajah mereka dipenuhi kengerian. Sungguh mengejutkan. Begitu mengejutkan hingga membuat orang meragukan kehidupan mereka. Feng Wu Chen tak hanya menghancurkan kekuatan kesengsaraan petir hanya dengan cahaya pedang, tapi juga menghancurkan pusaran kesengsaraan petir itu secara menyeluruh. Tidak seorang pun tahu betapa dahsyatnya kekuatan pedang ini. Tak seorang pun berani membayangkan kesengsaraan mengerikan semacam ini. Seberapa kuatkah kekuatan Feng Wu Chen? Ketika riak energi penghancur berangsur-angsur menghilang, sebuah pintu kuno terbuka di atas kehampaan. Cahaya kemasan bersinar keluar dari pintu dan menyelimuti Feng Wu Chen. Cahaya kemasan ini adalah kekuatan alam caotik, dan ia mengubah tubuh ilahi caotik milik Feng Wu Chen. Feng Wu Chen dapat dengan jelas merasakan perubahan dalam tubuhnya, dan tubuh fisik serta berbagai kekuatan ilahinya menjadi lebih kuat. Kultifasi Feng Wu Chen sendiri juga telah menembus batas dan mencapai alam baru. Apakah ini pintu menuju alam caotik? Ini berbeda dari kesengsaraan sebelumnya. Feng Wu Chen tertawa kaget. Suamiku berhasil melewati kesengsaraan. Suasana hening tiba-tiba mendidih, dan semua orang bersorak, melepaskan keterkejutan di hati mereka. Semuanya, aku akan menunggu kalian di alam caotik. Feng Wu Chen menatap kerumunan di bawah dan tersenyum, lalu melesat masuk ke pintu kuno. 3857 Suami, kami akan segera pergi ke Chaos Realm untuk mencarimu. Teriak Ling Xiao Xiao dengan keras. Terlalu kuat, kakak Feng benar-benar tidak normal. Dia menghancurkan kesengsaraan petir dengan satu serangan pedang. Jika aku memiliki kekuatan seperti ini, melampaui kesengsaraan tidak akan menjadi masalah sama sekali. Liu Qingyang berkata dengan kaget dan gembira. Serangan pedang Tuhan sungguh mengerikan. Aku khawatir kita tidak akan mampu melampauinya sepanjang hidup kita. Kaisar Ao Feng berkata dengan kaget. Adegan mengerikan Feng Wu Chen yang melampaui kesengsaraan terus terulang dalam benaknya. Ini lebih dari sekadar menakutkan. Serangan pedang kaisar benar-benar tak terbayangkan. Kata Kun Peng Bis dengan ngeri. Raja Iblis Kuno berkata dengan gembira, aku akan berkultivasi dengan giat dan naik ke alam kekacauan untuk mengikuti kaisar. Feng Wu Chen benar-benar monster. Kaisar Timur Tertinggi sangat takut sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Kesengsaraan petir yang mengerikan itu benar-benar hancur oleh cahaya pedang anak ini. Aku merasa bahwa domain pedang daunnya telah melampaui milikku, kata jiwa pedang tertinggi dengan kaget. Jika aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri, aku pasti tidak akan percaya bahwa satu tebasan pedang dapat melampaui kesengsaraan. Kata Supreme Ying Long dengan kaget, wajah tuannya masih kaku. Serangan pedang Feng Wu Chen bagaikan mimpi bagi semua orang yang hadir. Benar saja, serangan pedang yang mengerikan seperti itu hanya bisa disaksikan dalam mimpi. Tentu saja, alasan mengapa serangan pedang Feng Wu Chen begitu mengerikan sepenuhnya karena peningkatan kekuatan 20 kali lipat dari mata-matahari. Xiao Xiao, kalian harus berkultivasi keras dan naik ke alam kekacauan sesegera mungkin, kata Ling Muyun dengan gembira. Kakek, jangan khawatir. Kita akan mampu bangkit dalam beberapa tahun. Pada saat itu, kekuatan kita pasti akan mampu menahan kekuatan kesengsaraan petir, kata Ling Xiao Xiao dengan percaya diri. Yang tidak diketahui Ling Xiao Xiao adalah saat dia menerobos ke alam pangu, tubuhnya telah mulai mengembangkan kekuatan ilahi kekacauan. Untuk bisa mengejar kakak Feng, kita harus berkultivasi mati-matian. Lin Yu berteriak dengan penuh semangat. Berkultifasilah dengan putus asa. Kelompok jiwa naga berteriak dengan penuh semangat. Serangan pedang Feng Wu Chen telah menjadi legenda di alam pangu. Di masa depan, ia bahkan akan menjadi ahli yang dipuja oleh semua kultivator muda di alam pangu. Alam kekacauan Tidak lama setelah memasuki gerbang alam kekacauan, Feng Wu Chen keluar dari gerbang alam kekacauan. Ini adalah dunia yang benar-benar baru. Feng Wu Chen melihat sekeliling dan merasakan energi spiritual dari alam primal chaos. Dia bergumam pada dirinya sendiri, aura primal chaos sangat padat dan kuat. Apakah ini alam primal chaos? Setelah naik, dunia memasuki alam kekacauan primal. Tuan, alam kekacauan primal memang berbeda. Ki spiritual di sini terlalu luas. Kultivasi Tuan pasti akan meningkat dengan sangat cepat. Suara longsenjian yang bersemangat terdengar. Chaos realem sedikit berbeda dari pangu realem. Void adalah hamparan luas kekacauan sembilan warna. Gunung-gunung dan istana-istana mengjulang tinggi yang tak terhitung jumlahnya melayang di langit, yang sangat mirip dengan alam pangu dan alam abadi kuno. Jika melihat ke bawah dari langit, tampaklah permukaan bumi diselimuti oleh lapisan kabut tipis. Naik ke Chaos Plane tidak hanya meningkatkan basis kultifasiku. Bahkan kekuatan jiwaku juga meningkat. Aku bertanya-tanya, di level berapa aku berada di Chaos Plane? Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Guru, apa rencanamu? Tanya Nian Lun. Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata, Belum. Lagi pula, aku tidak begitu mengenal Chaos Plane. Aku tidak tahu di mana tempat ini. Ayo kita turun dan melihat-lihat dulu. Ada banyak aura kuat di dekat sini. Ada banyak kekuatan yang tersebar di sekitar. Orang-orang ini lahir di Chaos Plane. Aku bertanya-tanya seberapa beruntungnya mereka dibandingkan orang-orang di alam bawah. Feng Wuchen berkata tanpa daya dalam hatinya. Tentu saja, Feng Wuchen tidak akan merasa iri. Bagaimanapun, dia dapat mengalami begitu banyak dunia dan merasakan kekuatan serta ahli dari dunia yang berbeda. Melihat kekacauan sembilan warna di langit, Feng Wuchen kemudian turun ke puncak gunung di pegunungan di bawah. Melalui kabut tipis, Feng Wuchen dapat melihat lingkungan sekitarnya dengan jelas. Itu pasti takdir. Sekilas, Feng Wuchen melihat banyak kultifator dan banyak kota dan istana. Feng Wuchen mengagumi pemandangan yang indah itu dan berkata, selain kekacauan sembilan warna di langit, rasanya seperti dunia dari semua alam yang bersatu. Feng Wuchen duduk bersila dan mencoba berkultifasi. Setelah beberapa waktu, dia merasa kultifasinya telah meningkat. Sudah dua tahun sejak terakhir kali aku berkultifasi. Udara di Chaos Plane benar-benar berlimpah. Dengan kultifasiku saat ini, aku benar-benar dapat mengandalkan ki spiritual untuk berkultifasi. Feng Wuchen tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri. Tuan, mari kita pergi ke kuil Chaos. Long Senjian menyampaikan suaranya. Dia menantikan istana megah di kuil Chaos. Tidak usah terburu-buru. Mari kita pahami dulu Chaos Plane secara umum. Feng Wuchen tersenyum tipis lalu terbang menuju sebuah kota. Begitu Feng Wuchen pergi, bayangan hitam muncul dan berseru. Selama puluhan juta tahun, tidak ada seorang pun di alam pangu yang dapat naik ke alam kekacauan. Aku tidak menyangka bahwa seorang junior seperti Feng Wuchen dapat naik. Luar biasa. Tidak heran dia adalah penerus yang dipilih oleh leluhur kekacauan. Tuan tertinggi, Feng Wuchen telah naik ke Chaos Plane. Dia berada di Chaos Spiritual Realm. Bayangan hitam itu segera mengirimkan suaranya. Dia bisa naik pangkat hanya dalam beberapa tahun. Sungguh jenius. Terus awasi dia. Sebuah suara agung terdengar. Ya, bayangan hitam itu menjawab dengan hormat lalu menghilang. Beberapa menit kemudian, Feng Wuchen tiba di kota pertama di Chaos Plane, kota alam roh. Kota itu sangat besar dan terdapat banyak petani. Kota itu sangat ramai. Ada banyak ahli yang kuat di kota alam roh. Feng Wuchen merasakan banyak ahli, tetapi dia tidak tahu di alam mana mereka berada. Sambil berjalan di jalan, Feng Wuchen memandang sekelilingnya dengan rasa ingin tahu, seolah-olah dia baru saja keluar dari pegunungan. Feng Wuchen ingin tahu lebih banyak tentang Chaos Plane, tetapi dia tidak tahu harus bertanya kepada siapa atau bagaimana cara bertanya. Siapa di Chaos Plane yang tidak tahu tentang Chaos Plane? Feng Wuchen tak punya pilihan lain selain mengirimkan suaranya ke Chaos Swan Fire Beast. Chaos Swan Fire Beast, aku telah naik ke Chaos Plane. Naik, Chaos Swan Fire Beast yang tengah berkultifasi tiba-tiba membuka matanya. Ya, aku sekarang berada di kota alam roh. Feng Wuchen mentransmisikan suaranya dan bertanya, alam di alam kekacauan adalah Gemuruh. Berdengung-berdengung. Sebelum Feng Wuchen sempat menyelesaikan pertanyaannya, tiba-tiba terdengar ledakan yang memekatkan telinga dari kota. Kekuatan yang sangat mengerikan terpancar dari ledakan itu, dan kemanapun ledakan itu lewat, bangunan-bangunan di kota itu hancur. Banyak kultifator lari ketakutan. Feng Wuchen, yang sedang berjalan di jalan, mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Dia segera menggunakan teleportasi untuk menghindar. Di kota, banyak petani melintas di udara. Di suatu jalan di kota, di hadapan seorang wanita cantik, sebuah kawah yang amat mengerikan meletus. Sebelum wanita itu bisa menarik telapak tangannya, sebuah terowongan besar meledak di depan telapak tangannya, menembus kota. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang terluka oleh kekuatan penghancur yang mengerikan ini? Tuan, itu wanita itu. Kata Long Senjian. Feng Wuchen juga melihat wanita itu dan berkata sambil mengerutkan kening, aura garis keturunan di tubuhnya sangat mirip dengan garis keturunan Ras Naga. Dia juga seharusnya menjadi anggota Ras Naga. Tepat saat Feng Wuchen selesai berbicara, wanita cantik di jalan itu tiba-tiba menatap Feng Wuchen di langit. Ras Naga. Wajah wanita itu dipenuhi dengan keterkejutan. 3858. Bisakah dia merasakan garis keturunanku? Merasakan tatapan wanita itu, reaksi pertama Feng Wuchen adalah garis keturunan naganya telah ditemukan. Ini mengejutkan Feng Wuchen. Tuan, ini adalah alam kekacauan. Wanita ini sangat kuat, tidak masalah baginya untuk melihat garis keturunan naga Tuan. Suara pedang dewa naga terdengar. Tuan, garis keturunannya lebih kuat. Semua orang di kota takut padanya. Dia melukai begitu banyak orang, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Ras Naga di alam kekacauan pasti sangat kuat. Suara mata dewa terdengar. Sebagai seekor naga di alam kekacauan, garis keturunan wanita cantik itu lebih kuat daripada Feng Wuchen. Ini adalah hal yang wajar. Feng Wuchen menganggup dan berkata, garis keturunannya memang jauh lebih kuat dariku. Wanita itu mengamati Feng Wuchen, lalu bertanya dengan ragu, naga jenis apa dia? Mengapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya? Apakah ada ras naga lain di alam kekacauan? Wanita itu dapat melihat bahwa garis keturunan Feng Wuchen berbeda dari miliknya, yang membuatnya bingung. Ketika dia sedang bingung, wanita itu tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di depan Feng Wuchen, menatap Feng Wuchen dengan matanya yang besar dan berair. Sangat cepat, Feng Wuchen terkejut, dan hampir tidak bisa bereaksi. Kemunculan wanita itu membuat para kultifator yang bersembunyi di langit ketakutan, dan mereka semua tampak ketakutan. Kamu seekor naga, mengapa auramu berbeda dengan auraku? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Lagi pula, ras naga tidak memiliki anggota klan yang lemah seperti itu. Wanita itu bertanya dengan ragu saat dia berputar mengelilingi Feng Wuchen untuk mengamatinya. Feng Wuchen memperlihatkan ekspresi canggung. Feng Wuchen baru saja terbang ke alam kekacauan, bagaimana mungkin dia tidak lemah? Feng Wuchen juga ingin menjadi seorang ahli yang dapat membunuh apa saja yang ada di jalannya. Tapi apakah itu mungkin? Itu tidak mungkin. Namaku Zulongnu, siapa namamu? Kamu ras naga jenis apa? Zulongnu menatap Feng Wuchen dan bertanya. Feng Wuchen, Dewa Naga. Feng Wuchen menjawab. Dewa Naga, nenek moyang naga sedikit mengernyit sambil menggigit jari telunjuknya dan berkata, aku belum pernah mendengar tentang ras yang disebut Dewa Naga di alam kekacauan. Aku belum pernah mendengarnya dari kakek buyutku dan yang lainnya. Kakek buyut. Feng Wuchen tercengang. Ini mungkin leluhur ras naga dunia kekacauan. Apakah ada naga lain di alam kekacauan primal? Gadis naga leluhur bertanya pada Feng Wuchen. Feng Wuchen sedikit malu. Dia tersenyum dan berkata, menurutku tidak. Kalau tidak, dari mana kau mendapatkan Dewa Naga ini? Tanya gadis naga leluhur dengan rasa ingin tahu. Ini, Feng Wuchen kehilangan kata-kata. Swiss, Swiss. Pada saat ini, beberapa sosok terbang dengan kecepatan tinggi. Aura yang terpancar dari tubuh mereka sangat mengerikan. Putri naga leluhur, kamu baik-baik saja. Apakah ada bagian tubuh Anda yang terluka? Seorang pria parubaya di depan bertanya dengan takut dan gentar. Ia takut wanita di depannya akan terluka sedikitpun. Beberapa tetua di belakangnya juga menanyakan keadaannya. Wajah mereka dipenuhi ketakutan, tetapi mereka juga sangat hormat. Jelas bahwa mereka takut dengan identitas gadis naga leluhur. Apa yang dapat terjadi padaku? Akan kubunuh bajingan itu dengan serangan telapak tangan ringan. Gadis naga leluhur merasa senang. Namun, ketika dia melihat bagian yang hancur, dia tersenyum canggung dan berkata, Uh! Tuan kota, saya benar-benar minta maaf. Saya terlalu kasar tadi. Saya tidak memperhatikan dan hampir menghancurkan kota Anda. Untunglah Ancestral Dragon Maiden baik-baik saja. Aku akan mencari tahu siapa yang menyinggung Ancestral Dragon Maiden sesegera mungkin. Tuan kota menghela nafas lega dan tersenyum. Kalau sampai terjadi apa-apa kepada gadis naga leluhur, konsekuensinya bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh seorang penguasa kota seperti dia. Kota buku kacang. Tidak perlu menyelidiki. Baguslah kalau tuan kota tidak keberatan. Aku akan memperhatikannya lain kali. Gadis naga leluhur tertawa terbahak-bahak. Ekspresi tuan kota yang tersenyum berubah drastis. Tubuhnya gemetar karena keringat dingin yang bercucuran. Namun, ia segera kembali tersenyum. Wajah beberapa tetua menegang saat mereka memaksakan senyum. Feng Wuchen hampir tertawa terbahak-bahak saat melihat adegan ini. Serangan telapak tangan biasa dari Ancestral Dragon Maiden menciptakan terowongan besar di kota. Jika ada waktu berikutnya, spiritual realm city mungkin benar-benar hancur. Pria parubaya yang memimpin kelompok itu adalah penguasa kota alam spiritual. Kultifasinya kuat dan statusnya luar biasa. Beberapa tetua di belakangnya adalah para tetua dari kota alam spiritual. Mereka juga memiliki kultifasi dan status yang kuat. Namun di hadapan Ancestral Dragon Maiden, mereka harus bersikap hormat. Bahkan ketika leluhur naga menghancurkan sebagian kota, mereka tidak berani mengeluh atau marah. Mereka bahkan khawatir leluhur naga akan terluka. Dia adalah tipe orang yang bertanya apakah tangan pihak lain sakit setelah ditampar. Penguasa kota sudah mengambil keputusan. Begitu gadis naga leluhur pergi, dia akan segera memberikan perintah hukuman mati. Siapapun yang berani menyinggung gadis naga leluhur, dia akan membunuh mereka bersama dengan vaksi di belakang mereka. Ada apa dengan kalian? Mengapa kalian terlihat begitu pucat? Tanya Ancestral Dragon Maiden. Ah, tidak apa-apa. Kami baik-baik saja. Gadis naga leluhur, kau tidak perlu khawatir. Penguasa kota dengan cepat menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya. Tuan, identitas gadis naga leluhur ini tidak sederhana. Penguasa kota dan beberapa tetua sangat takut padanya. Long Senjian menyampaikan sebuah pesan. Yang jelas bukan hanya penguasa kota dan beberapa tetua. Aku khawatir di seluruh alam kekacauan, tidak banyak orang yang berani menyinggung gadis naga leluhur. Mata Dewa menyampaikan pesan. Feng Wuchen tentu saja bisa mengetahuinya. Dia juga penasaran dengan identitas gadis naga leluhur. Gadis naga leluhur, apakah adik kecil ini temanmu? Tuan kota memandang Feng Wuchen dan bertanya pada gadis naga leluhur dengan hormat. Benar sekali. Dia adalah teman yang baru kutemui. Kenapa? Apakah ada masalah? Ancestral Dragon Maiden menjawab dengan serius tanpa ragu-ragu. Tidak, tidak, tidak masalah. Karena dia adalah teman nenek moyang naga, dia juga temanku. Tuan kota dengan cepat menangkupkan tinjunya ke arah Feng Wuchen dengan hormat. Berani sekali Tuan kota punya masalah. Jika dia menyinggung perasaannya, kota alam spiritual tidak akan bisa ada lagi. Saat itu, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan terlibat? Salam, adik kecil. Tuan kota dan beberapa tetua menangkupkan tangan mereka dengan hormat. Salam, Tuan kota dan beberapa tetua. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya ke belakang dengan ekspresi canggung. Adik kecil, kamu tidak perlu bersikap begitu sopan. Tuan kota dan para tetua menangkupkan tangan mereka dan membungkuh hormat lagi. Kalian bisa kembali dulu. Ancestral Dragon Maiden tersenyum dan melambaikan tangannya. Sang penguasa kota dan beberapa tetua menangkupkan tinjunya mereka lagi dan terbang menjauh. Siapa gerangan identitas gadis naga leluhur yang mampu membuat penguasa kota dan para tetua kota alam spiritual ketakutan sedemikian rupa? Baru saja, banyak Siuze yang ketakutan. Feng Wuchen, kamu belum menjawabku. Dari mana kamu datang? Nenek moyang naga itu terus bertanya sambil menatap Feng Wuchen dengan mata indahnya. Seolah-olah dia tidak akan menyerah sampai dia mendapat jawaban. Feng Wuchen merasa tak berdaya di dalam hatinya dan segera berkata, Saya berasal dari ras naga di dunia lain. Apa? Dari dunia lain? Kau naik. Gadis naga leluhur terkejut. Matanya yang indah terbelalak dengan ekspresi heran. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Benar sekali. Aku baru saja datang ke alam kekacauan. Seseorang benar-benar dapat naik ke alam kekacauan. Mata gadis naga leluhur terbelalak saat dia menatap Feng Wuchen seolah-olah dia sedang melihat monster. 3.859 Tidaklah aneh bagi putri naga leluhur untuk begitu terkejut. Semenjak awal primal keos, belum pernah ada seorang pun kultifator yang mampu naik ke alam primal keos. Feng Wuchen adalah yang pertama. Aneh rasanya jika putri naga leluhur tidak terkejut. Feng Wuchen, kamu baik-baik saja. Apa yang ingin Anda katakan? Kenapa kau berhenti? Tanya primal keos suan firebees. Mendengar itu, Feng Wuchen menjawab, Saya baik-baik saja. Aku akan pergi ke kota alam spiritual sekarang. Jawab binatang api suan kekacauan primal. Feng Wuchen melirik ke arah gadis naga leluhur dan mengirimkan suaranya, Tidak perlu. Aku akan melihat-lihat alam kekacauan dan mempelajarinya lebih lanjut. Baiklah, kalau begitu kau harus berhati-hati. Jika ada sesuatu, katakan padaku. Primal keos suan firebees memperingatkan. Feng Wuchen, apakah kamu bercanda? Jika apa yang kau katakan itu benar, maka kau adalah monster. Putri naga leluhur terkejut. Ia merasa semakin ia memandang Feng Wuchen, semakin ia terlihat seperti monster. Tentu saja saya tidak bercanda. Feng Wuchen tersenyum tipis dan bertanya, Tapi identitasmu sangat kuat. Banyak orang takut padamu. Mereka tidak takut padaku. Mereka takut pada ras naga primal keos kita. Ras naga primal keos adalah kekuatan transcendent di alam primal keos. Kakek buyutku adalah primal keos Ancestor Dragon, Seorang ahli primal keos Heavenly Venerable Puncak. Wajah putri naga leluhur dipenuhi dengan kebanggaan. Keterkejutan dari sebelumnya menghilang seketika. Begitu, Feng Wuchen mengangguk. Karena kau juga seekor naga dari dunia lain, Maka ikutlah aku kembali. Ras naga primal keos kami pasti akan menjamin keselamatanmu. Selain itu, kakek buyutku sangat mudah diajak bicara. Putri naga leluhur berkata lugas seolah-olah dia ingin melindungi Feng Wuchen, Si pendatang baru. Sambil berkata demikian, Dia dengan paksa menyeret Feng Wuchen kembali ke ras naga primal keos. Feng Wuchen bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia ditarik keluar seperti layang-layang. Kecepatan putri naga leluhur sangat mengerikan. Dalam sekejap mata, dia menghilang ke angkasa. Apakah ini kekuatan ruang? Feng Wuchen terkejut, dia tidak dapat mempercayainya. Itu bukan kekuatan ilahi spasial. Itu adalah keterampilan ilahi yang unik bagi ras naga primal keos kita. Kita dapat melakukan perjalanan melintasi waktu dan ruang dengan bebas. Kultivasi kita telah mencapai tingkat kakek dan kakek buyutku. Kita bahkan dapat membalikkan matahari, bulan, dan bintang. Itu sangat kuat. Kau baru saja datang ke dunia primal keos jadi kau pasti tidak mengetahuinya. Ancestral Dragon Maiden tersenyum bangga. Saya mendengar Anda berbicara tentang primal keos celestial. Bagaimana pembagian wilayah di alam primal keos? Saya baru saja tiba di alam kekacauan primal, jadi saya tidak yakin tentang pembagian alam. Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Nenek Moyang Naga berkata, alam-alam di alam primal keos adalah dewa langit primal keos, dewa mas primal keos, raja surgawi primal keos, master dewa primal keos, master dewa agung primal keos, master dewa agung primal keos, kaisar agung primal keos, kaisar dewa primal keos, yang mulia surgawi primal keos, dan dewa tertinggi primal keos. Ada sembilan alam di setiap alam. Kamu adalah dewa surgawi kekacauan tingkat pertama saat pertama kali naik ke alam kekacauan. Sekarang aku adalah dewa kekacauan tingkat ke-6. Begitu, Feng Wuchen mengangguk. Dia akhirnya memiliki pemahaman awal tentang pembagian keos realem. Kultivasi keos Ancestor Dragon berada di puncak keos Heavenly Venerate. Orang bisa membayangkan betapa mengerikan kekuatannya. Tidak mengherankan jika tidak ada seorang pun yang berani memprovokasi gadis naga leluhur di alam kekacauan. Feng Wuchen ingin bertanya lebih banyak lagi, tetapi gadis naga leluhur telah membawanya ke puncak gunung yang megah. Puncak gunung itu diselimuti kabut abu-abu yang kacau, memberikan kesan misterius bagi orang-orang. Selain itu, Feng Wuchen juga merasakan banyak aura yang menakutkan. Aura para ahli dari ras naga. Gunung ini disebut puncak naga leluhur. Puncak gunung ini dan pegunungan di sekitarnya adalah wilayah ras naga kekacauan kita. Bagaimana? Sangat kuat? Bukan, tanya nenek moyang naga dengan bangga sambil tersenyum lebar. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, memang sangat kuat. Ada banyak ahli dalam ras naga kekacauan. Pasti ada banyak jenius juga. Anda mungkin tidak mempercayainya, tetapi generasi muda dari ras naga kekacauan semuanya jenius. Ayo pergi, aku akan membawamu ke istana klan naga. Gadis naga leluhur tersenyum bangga dan menarik Feng Wuchen ke bawah. Rumah cinta. Selamat datang, gadis naga leluhur. Para anggota klan ras naga kekacauan menyambut mereka dengan hormat saat suara keras mereka bergema di seluruh puncak naga leluhur. Kakek buyut, kakek buyut, ayah, tetua, aku membawa kembali seorang anggota klan naga dari dunia lain. Setelah turun ke alun-alun yang megah, gadis naga leluhur berlari langsung ke istana utama sambil berteriak keras. Seorang anggota klan naga dari dunia lain. Di istana utama, para petinggi klan naga keos tercengang. Para ahli dari klan naga di berbagai istana juga tercengang. Mereka muncul dalam sekejap dan menatap Feng Wuchen di alun-alun. Apakah dia juga seorang anggota klan ras naga? Nenek moyang naga berkata bahwa dia datang dari dunia lain. Bagaimana mungkin? Garis keturunan di tubuhnya memang sangat mirip dengan ras naga kekacauan kita, tetapi terlalu lemah. Mungkinkah dia benar-benar anggota klan naga? Kultifasinya sangat tersembunyi. Aku tidak tahu di level berapa dia berada. Namun, jika dia berasal dari dunia lain, level kultifasinya pasti sangat biasa. Para anggota klan keos Dragon Rache berdiskusi sembari mengamati Feng Wuchen. Desir. Seorang pemuda dari ras naga melintas dan menatap Feng Wuchen sambil bertanya, Namaku Suan Kinglong. Bagaimana aku harus memanggilmu? Generasi muda dari klan keos Dragon Rache melintas. Nama saya Feng Wuchen, jawab Feng Wuchen sopan. Apakah kebenar-benar anggota klan naga dari dunia lain? Suan Kinglong bertanya dengan tidak percaya. Melihat Suan Kinglong tidak memiliki niat jahat, Feng Wuchen mengangguk sedikit dan tersenyum. Saya dari alam pangu. Alam pangu, Suan Kinglong dan anggota klan muda lainnya terkejut. Dilihat dari reaksi Suan Kinglong, mereka jelas tahu tentang keberadaan alam pangu. Kakek, ayah, tetua, itu dia. Dia adalah anggota klan ras naga dari dunia lain. Garis keturunannya sangat mirip dengan ras naga kita. Gadis naga leluhur memimpin eselon atas ras naga keos keluar dan menunjuk Feng Wuchen. Feng Wuchen menatap jajaran atas ras naga kekacauan. Feng Wuchen, ini kakekku, Aolong. Ini ayahku, Zulong. Ini tetua agung, naga pemakan jiwa. Ini adalah. Gadis naga leluhur memperkenalkan mereka kepada Feng Wuchen satu per satu. Nenek moyang naga tersenyum dan berkata, Feng Wuchen, kakek buyutku sedang pergi untuk beberapa urusan. Jika ada kesempatan di masa depan, kamu pasti bisa bertemu dengannya. Junior Feng Wuchen menyapa para senior. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya dan berkata dengan sopan. Aolong, Zulong, dan eselon atas lainnya juga mengamati Feng Wuchen. Adik Feng, kamu berasal dari dunia mana? Aolong bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebelum Feng Wuchen sempat menjawab, Suan Kinglong dengan cepat berkata, Kepala klan, dia bilang dia datang dari alam pangu. Apa, alam pangu? Ekspresi Aolong dan yang lainnya berubah drastis. Mereka menatap Feng Wuchen dengan mata terbuka lebar. Kakek, ayah, Feng Wuchen telah bangkit dari alam pangu. Gadis naga leluhur mengangguk. Naik, Aolong dan yang lainnya terkejut lagi. Wajah tua mereka benar-benar kaku. Feng Wuchen mengangguk dan tersenyum, Ya, aku telah naik ke surga. Aku baru saja melangkah ke alam kekacauan hari ini dan bertemu dengan gadis naga leluhur di kota dunia roh. Selama puluhan juta tahun, tak seorang pun berhasil mencapai alam kekacauan. Namun, Feng Wuchen mampu bangkit dari alam pangu di usia yang begitu muda. Bagaimana mungkin mereka berani mempercayainya? Feng Wuchen melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun. 3860 Adik Feng pastilah seorang jenius di antara para jenius, mampu naik ke alam caotik di usia yang masih muda. Setelah pulih dari keterkejutannya, Aolong tersenyum dan berkata, Saya yakin akan ada lebih banyak ahli yang naik ke alam caotik di masa depan. Segera, pasti akan ada. Feng Wuchen menjawab dengan yakin. Kakek, Feng Wuchen baru saja naik ke alam caotik dan juga merupakan anggota suku naga. Biarkan dia tinggal, dia tidak punya tempat tujuan. Nenek moyang naga berkata dengan cepat. Saya keberatan, sebelum Aolong sempat berbicara, terdengar suara dari salah satu istana. Warisan setiap ras berbeda-beda. Sebagai anggota suku naga, kita tidak bisa bergantung pada orang lain. Kalau tidak, bagaimana kita bisa memperkuat suku naga di duniamu? Suku naga kita memiliki status yang tinggi. Bagaimana mungkin ada yang lemah di antara kita? Semua orang melihat kesumber suara pada saat yang sama. Kultivasi orang ini sangat kuat. Kekuatan ilahi garis darah dalam tubuhnya luar biasa. Feng Wuchen berpikir dalam hati saat dia mengamati pria itu. Saudaraku, Feng Wuchen baru saja naik ke alam caotik. Bukankah berbahaya baginya untuk menjadi dewa surgawi caotik? Balas Ancestral Dragon Maiden. Pria itu adalah penguasa muda suku naga caotik, Aotianlong. Aotianlong adalah jenius terkuat dari suku naga caotik. Kultivasinya telah mencapai alam kaisar caotik. Di seluruh alam caotik, dia adalah seorang jenius teratas. Dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah sangatlah berbahaya. Jika Anda ingin bertahan hidup, Anda harus menjadi lebih kuat. Aotianlong berkata dengan lemah, Feng Wuchen, aku tidak akan mengizinkanmu tinggal. Jika kau ingin mengandalkan suku naga caotik untuk bertahan hidup, suku naga caotik tidak akan menyambutmu. Tidak ada pengecut di suku naga. Jika kau adalah tamu suku naga caotik, kau dipersilakan untuk datang dan pergi kapan saja. Terima kasih. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Feng Wuchen tentu saja mengerti apa yang dimaksud Aotianlong. Ia ingin Feng Wuchen menjadi lebih kuat dan membuat namanya terkenal di alam caotik. Saya menghargai kebaikan nenek moyang naga. Saya datang ke suku naga kacau untuk melihat dan memahami alam kacau. Saya tidak pernah berpikir untuk tinggal. Feng Wuchen menatap nenek moyang naga dan tersenyum. Setelah mendengar jawaban Feng Wuchen, Aotianlong dan Eselon atas mengangguk. Gadis naga leluhur memahami maksud Aotianlong dan tidak memaksa Feng Wuchen untuk tinggal. Seperti yang diharapkan, tidak ada pengecut di klan naga. Aotianlong tersenyum dan muncul di hadapan Feng Wuchen dalam sekejap mata. Ia menepuk bahu Feng Wuchen dan berkata sambil tersenyum, Saudara Feng, fakta bahwa kamu dapat naik ke alam primal chaos sudah cukup untuk membuktikan bahwa kamu tidak sederhana. Sejujurnya, aku sangat mengagumimu. Jika kamu memiliki masalah di masa mendatang, jangan ragu untuk datang ke suku naga primal chaos. Terima kasih. Feng Wuchen mengucapkan terima kasih lagi. Ayo pergi, Feng Wuchen. Aku akan membawamu berkeliling sekarang. Gadis naga leluhur tersenyum gembira. Selanjutnya, Feng Wuchen tinggal bersama suku naga kekacauan. Dengan bantuan Ancestral Dragon Maiden, Feng Wuchen memahami segala macam hal mengenai alam primal chaos. Tiga hari kemudian, Feng Wuchen meninggalkan suku naga kekacauan. Feng Wuchen sudah mengetahui pembagian alam kekacauan primal, pembagian kekuatan, para alkemis, berbagai bahan obat, dan seterusnya. Alam kekacauan primal terbagi menjadi alam abadi surga, alam dewa, alam suci, dan alam kekacauan primal. Setiap alam memiliki banyak kekuatan yang kuat. Keempat domain tersebut dibagi lagi menjadi banyak domain. Singkatnya, alam kekacauan primal sangatlah besar. Suku naga kekacauan berada di domain kekacauan primal dan juga merupakan salah satu kekuatan transenden di domain kekacauan primal. Kuil primal chaos merupakan kekuatan terkuat di alam primal chaos. Ribuan dunia juga berada di bawah kendali kuil primal chaos. Leluhur primal chaos merupakan pakar terkuat di ribuan dunia. Tentu saja, Feng Wuchen paling peduli dengan bahan obat dan harta karun alam di alam primal chaos. Ini adalah harta yang penting bagi Feng Wuchen agar cepat menjadi kuat. Feng Wuchen tidak memiliki batu roh kekacauan dan tidak dapat membeli bahan obat dan harta alam sama sekali. Saat berada di suku naga kekacauan, Feng Wuchen tidak punya keberanian untuk meminta harta alam dan bahan obat-obatan. Binatang api misterius chaos, aku sekarang berada di luar wilayah suku naga keos. Setelah meninggalkan suku naga keos, Feng Wuchen segera mengirimkan pesan kepada binatang api misterius chaos. Aku datang. Suara keos misterius fire beast terdengar. Seolah-olah mereka tengah mengobrol tanpa jarak, binatang api misterius kekacauan muncul seketika. Feng Wuchen, mengapa kamu datang ke suku naga kekacauan? Binatang api misterius kekacauan bertanya dengan rasa ingin tahu. Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata tanpa daya, aku bertemu dengan nenek moyang naga di kota alam spiritual. Dia membawaku ke sini dan aku juga belajar tentang alam kekacauan primal dari suku naga kekacauan. Ayo pergi, aku akan membawamu menemui leluhur. Binatang api misterius keos menganggup dan segera menghilang bersama Feng Wuchen. Saat mereka muncul kembali, binatang api misterius kekacauan telah membawa Feng Wuchen ke suatu tempat aneh yang dipenuhi cahaya sembilan warna yang kacau. Ini adalah ruang tempat leluhur primal keos berkultivasi. Tak seorang pun di alam primal keos yang mengetahuinya dan tak seorang pun dapat mendeteksinya. Keos misterius fire beast, bagaimana kabar pengkhianat itu? Apakah kamu mendapatkan kembali kekuatan ilahi dao agung? Feng Wuchen bertanya, bagaimanapun, tiga tahun telah berlalu. Binatang api misterius kekacauan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, kami tidak dapat menemukan siapa pengkhianat itu. Tidak ada berita tentang kekuatan ilahi dao besar. Leluhur tidak bergerak. Tidak mudah menemukan pengkhianat. Feng Wuchen menganggup dan menebak, sang leluhur tampaknya ingin memancing musuh yang lebih dalam. Bahkan jika orang suci keos mengambil kekuatan ilahi dao besar, dia mungkin tidak dapat merasakan keberadaan kekuatan ilahi tertinggi kekacauan primal. Itulah sebabnya sang leluhur tidak bergerak. Mungkin, kata keos misterius fire beast, ayo pergi, leluhur ada di gunung di depan. Apakah ada yang leluhur butuhkan dariku? Feng Wuchen bertanya. Kau akan tahu saat kita sampai di sana, kata keos misterius fire beast. Setelah beberapa saat, binatang api misterius kekacauan dan Feng Wuchen tiba di puncak gunung tempat leluhur kekacauan berada. Salam, leluhur. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Leluhur keos perlahan membuka matanya dan tersenyum tipis. Setelah naik ke alam primal keos, kekuatan ilahi primal dan tubuh terkuatmu semakin kuat. Dewa kekacauan biasa tidak sebanding denganmu. Kau bahkan bisa bertarung dengan dewa kekacauan emas. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari leluhur. Feng Wuchen tersenyum tipis dan diam-diam mengakuinya. Feng Wuchen memiliki kekuatan ilahi primal dan tubuh alam abadi. Bahkan jika dia baru saja naik, dia masih bisa bertarung dengan dewa emas caotik. Kekuatannya yang dahsyat memungkinkan dia untuk langsung melintasi seluruh wilayah. Suara mendesing. Leluhur kekacauan menjentikkan jarinya dan cahaya keemasan langsung menyinari glabela Feng Wuchen, memancarkan aura yang sangat menakutkan. Feng Wuchen terkejut dan bertanya, Leluhur, apa ini? Leluhur keos tersenyum tipis dan berkata, Feng Wuchen, ini adalah identitas pewaris. Lonceng surgawi keos memiliki kekuatan ilahi untuk menyegel dan menekan. Hanya pewaris terpilih yang memenuhi syarat untuk memiliki lonceng surgawi keos dan hak untuk mengendalikan kekuatan ilahi tertinggi primal keos. Leluhur keos memberi Feng Wuchen lonceng surgawi keos, yang berarti Feng Wuchen seharusnya menjadi pewaris sejati. Terima kasih, leluhur. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Leluhur kekacauan tersenyum tipis dan berkata, Feng Wuchen, mulai hari ini dan seterusnya, kamu memiliki identitas pewaris sejati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.